Kita mau gosip. Gosipnya hot banget sih. Pokoknya sebenernya tentang Sarah. Kenapa resign? Oh, jadi Sarah resign? Oke, aku blok. Wow. Uuuuh. Hmm. Wow. Hmm. Sifat Sally yang paling Sarah gak suka. Berapa gaji kerja di Sally C? Hai, guys. Welcome back to my channel. Balik lagi di channel Sally C. Dan kali ini aku ditemenin Sarah. Karena kita mau bergosip. Kita mau gosip. Gosipnya hot banget. Pokoknya sebenernya tentang Sarah. Gosipin. Jadi di vlog kali ini bakal seru banget kita mau makan Popeyes. Nah, tapi Popeyesnya gak Popeyes biasa. Kita akan modifikasi dengan... Apa-apa? Slow Samyang sama kita bawa mie Samyang juga. Jadi bakal seru banget. So, oke. Kita ketemu di Popeyes. Karena ada drive thru-nya kebetulan di dekat rumah kami. Kita drive thru ya. Kita drive thru. Yeay. Terus udah sampai Popeyes. Drive thru 24 jam. Karena kebetulan ini jam 3 pagi. Enggak. Hahaha. Apa sih kerencuan? Nah, oke. Kita udah sampai nih di Popeyes. Itu dia drive thru-nya. Kita langsung drive thru-nya. Iya. Kamu mau makan apa Sarah? Boleh deh chicken tenders. Oke. Makasih. Jadi kita waktu itu pernah drive thru Burger King gak sih? Oh iya bener. Iya sama Oli bertiga. Sama Oli sama... Sama... Bertiga doang gak belum? Oh gak ada Oli. Belum ada Oli. Oh, cuma sama Oli. Iya. Iya, dia bener-bener. Iya, kita masih bertiga tuh. Eh, kita tuh udah kerja bareng dari 2018. 2019. 20, 21, 22, 23, 24. 5 tahun. Wow. Gila, 5 tahun kita bersama. Cucilan. Cucilan. Ini udah lunas. Udah semua ya? Makasih. Makasih mas. Yeay. Tinggal cari parkir. Wangi banget sumpah. Ini lagi diet guys. Iya nih guys. Tapi itu tetep komok. Bangnya tetep. Wow. Tapi menurangi manis-manis ya. Iya bener. Ih sumpah ya manis-manis itu jauh banget kok. Gula. Emang? Tati-hati ya guys. Kalo makan terlalu banyak gula. Iya itu membahayang. Memcun penyakit ya. Iya bener. Dan bener-bener bikin gemuk. Yeay. Seru banget. Ih sumpah aku kangen banget tau mukbang ama Sarah. Terakhir tuh kapan kalian komen ya. Kalo seinget aku. Amasara tuh terakhir waktu mukbang samyang carbonara di Ampart. Iya. 2020. 20 apa? 2016 ya. 21 ya. 21 ya. 21 ya. Iya. Udah lama. Mama banget. Kita mau ngapain dulu nih? Iya. Sambil ngobrol. Sambil. Sambil masak ini. Wih banget nih mau. Udah sampe bawa thermos guys. Kita bawa ini. Terus. Kita bawa teknik sih. Kita bawa ini. Jadi karena dia 400 samyang. Iya bener. Segala-galanya pake samyang say. Nggak tentu. Kita harus cerita sih. Masa-masa perjuangan kita berdua dulu. Tau nggak sih yang kayak. Kan aku nggak kos ya guys. Terus. Dulu tuh belum ada oli. Belum ada kameramen. Berbetul kita cuma berdua doang. Berbetul kita cuma berdua doang. Berbetulnya cuma berdua. Iya. Ini langsung aku sedulnya. Chicken wingsnya. Kekil-kekil. Ini langsung aku sedul aja ya. Iya. Aku sedul. Jadi. Kita tuh. Di kosan. Iya. Itu kan sempit banget ya Sarah. Iya. Itu kos-kosan yang. Jadi studio juga. Iya. Itu kasur yang ukuran single banget ya. Single banget. Terus abis itu. Bener-bener ada space sedikit tuh. Aku jadiin tempat syuting. Iya. Jadi Sarah kalo nyutingin aku. Itu bener-bener naik-naik kasur. Iya. Soalnya nggak bisa lewat. Kayak di gang-gang ini loh. Iya. Iya. Bener itu kos-kosan di gang gitu loh. Bukan yang kosan mewah. Iya. Udah masuk ke dalam kosan. Iya. Masuk ke dalam. Bener-bener. Di dalam kos-kosan juga sempit. Itu pun udah kamar yang oke loh. Iya. Oh chicken tendernya kurang berwarna ya. Wicet banget. Iya beda sama yang lainnya tadi. Tapi kita sirap. Oh iya bener. Oke jadi kita kayak emang udah dari Sarah tuh dari kita berdua doang. Iya bener. Dan emang kita kan dulu kerja. Temen-temen kerja. Temen-temen kerja. Kerja bareng. Ya udah. Kita Ismang. Sebenernya Ismang aja kayak nge-vlog gitu. Terus kebetulan waktunya banyak loh. Iya. Mengerjakan hal-hal tersebut gitu. Jadi ya udah kita. Yaudah yuk gitu. Sarah ikutin ke sini. Ayo. Ayo aja gitu. Kayak gue lebih keberahan sih. Iya. Iya. Gw usah deh lu sih. Gw usah deh lu sih. Kayak mau nih suruh lo. Apa aja. Iya. Esamnya udah matang. Kita piknik banget ya kayaknya. Iya. Piknik. Udah bawa termos. Bener niat. Kita udah tau banget kalo gak bakalan ada yang bakal ngasih kita air panas. Iya bener lagi. Pengalaman yang kemarin. Kolep sama DP. Itu pun udah di Indomaret. Wow. 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 Makanya membuat Samyang itu enak. Iya ya. Nagi banget dari pertama kali aku cobain Samyang. Rasanya berubah. Aku tuh kayak langsung jatuh cinta banget. Iya. Menurut lu terkenalan Indomie atau Samyang? Indomisi. Betul kami ya. Coba. Jawa bersetuju gak? Hahaha. Kita mau tuang nih guys. Yang ini dulu yang paha. Tuang sama Samyang. Wah. Wah. Gila. Wow. Uh. Oke. Jadi ini udah kita tuang nih guys. Coba kalian lihat. Wah. Kita icip dulu. Oke. Kita coba. Coba. Hmm. Hmm. Oke. Kalau Samyang dulu enak banget. Hmm. Buri banget. Karena kan udah asin ya Popayiknya. Terus dikombain sama pedasnya dia, pedas manisnya. Mantap. Hmm. Speaker 1 Sambil makan minyak. Wow. Hehehe. Hmm. Temannya. Hmm. dreamed nada. Saus samyang, pake gorengan tuh enak ya? Oh iya. Maksudnya apa aja yang goreng-goreng gitu. Aku pengen sama yang dulu, masak ngasih goreng pake saus samyang. Itu ada di Youtube kan ya? Ada di Youtube. Kalian inget nggak? Aku kolep sama Andin. Nukter Andin. Sekarang dia exist. Semoga di TikTok punya anak kembar, ada yang tau nggak? Yang ikutin aku dari jaman dulu dan tau Andin. Dokter gigi. Cobain deh pake mie nya. Tapi sebenernya di vlog kali ini kita maunya nggak usahin Sarah sih. Itu sambil membuk banget, aku ada beberapa pertanyaan. Jadi kalian tau kan di thumbnail ini pasti kalian klik karena penasaran. Kok bisa? Sarah sama Sally yang udah kerja bareng lama banget. Itu tuh akhirnya... Sarah udah ngelih tau kan? Tapi kita akan bahas itu nanti. Tapi pertama-tama aku kayak mau kasih beberapa pertanyaan. Karena kan kita udah lama banget bareng nih. Tapi mungkin cellovers nggak tau gitu. Sudut pandang-sudut pandang Sarah yang belum pernah ditanyakan di vlog gitu ya. Apa ya? Kayaknya gue udah kedekan. Kesan pertama kalian ketemu masing-masing dan di mana? Jadi kayak Sarah dulu yang tau kesan pertama. Jadi... Jujur ya? Jujur. Jadi... Dulu aku ketemu Shelly itu pertama kali di kantor. Kenalan. Kita satu tim gitu. Dia nih anak baru waktu itu kan. Iya bener. Dia senior banget dah pokoknya. Nah terus... Di kantor pertama kita kenal. Cuman ya memang... Ya karena kita beda branch gitu. Jadi ngobrol-ngobrol temenan satu tim meeting kayak gitu-gitu. Nah terus... Akhirnya kita ketemu lagi di kantor yang baru. Lagi. Di kantor yang berbeda. Ternyata ada Shelly gitu. Si perempuan... Cuek ini. Hahahaha. Ya kesempatan lain cuek ya? Cuek-cuek banget. Kayak... Gila nih perempuan kenapa ya? Hahaha. Kayak... Orang hidup di planet lain. Hahaha. Ini bener-bener itu. Iya. Kau memang dari planet yang lain. Kalau yang kantor baru ini... Kita bener-bener satu kantor, satu tim. Iya. Terus kita duduk sebelahan juga. Kayak circle-nya lebih kecil ya? Jadi kayak bisa lebih deket gitu. Bener. Kita sering ngobrol, sering makan bareng, sering... Hangout bareng gitu. Bareng-bareng tim aja sih gitu ya? Gitu jadi emang jadi kayak lebih solid. Abis itu ya udah. Kesan-kesannya sih pertama... Cantik. Oh cantik. Tapi cuek. Cuek sih cuek banget. Iya. Aku pernah ngasih nemuin... Makhluk secuek ini. Sumpah cuek banget. Iya sih. Aku tuh kayak punya... Nggak tau kenapa punya kebiasaan yang aneh gitu. Kalo misalnya lagi ngobrol. Aku tuh lupa banget nanyain balik orang. Gitu. Ditanya. Kamu tinggal di mana? Oh di sini. Blah-blah-blah. Terus kayak harusnya kan ideali aku nanya balik ya. Kamu tinggal di mana gitu. Dan aku tuh bukan karena... Itu nggak terjadi di dalam diri. Iya. Bukan karena aku... Sombang. Sengaja melakukan itu. Tapi kayak pas udahan ngobrol. Ya ampun. Kok nggak aku tanyain ya tadi? Gitu. Ya ampun. Ya ampun. Aku kasih di contendernya. Selesa sama yang... Mantau. Sampai kayak... Lu pernah nggak sih cerita? Yang saking... Iya kenapa ya? Gue cuek banget. Sampai waktu itu pernah ada. Gue kan temen-temen gue. Temen-temen gue. Terus gue nanya. Contendernya. Dia kabarnya gimana? Loh dia udah meninggal sel gitu. Iya. Kayak... Hah? Serius? Kok gue emang gitu? Lumpah. Gitu guys. Secuai itu aku. Nah tapi kalau kesan pertama aku. Terus Sarah. Dia yang bener-bener tolak belakang sama aku ya namanya. Sahabatan tuh biasanya yang cocok tuh yang... Beda banget. Oh iya. Yang itu pendiam. Yang itu banyak omong. Ya biasanya kalau misalnya sama-sama sifatnya tuh kayak nggak bakal nge-ng gitu biasanya ya. Tapi tuh ya. Nah aku pertama ngeliat Sarah tuh gila. Jadi karena aku tuh orangnya awkward banget. Jadi mungkin orang ngeliat... Ini orang yang cuek. Pendiam gitu ya. Tapi aku tuh awkward. Lebih ke awkward di lingkungan baru gitu loh Sarah. Oh iya. Nah terus pas aku... Itu kan pertama kalinya aku meeting di kantor pusat kan dan ketemu Sarah. Dan disitu aku kayak langsung disapa gitu. Eh Sel ayo kita ikut makan bareng. Gini-gini terus gue kayak ngerasa ada temennya dong. Kayak bener-bener. Aduh. Untuk ada yang nyapa duluan gitu. Soalnya aku bingung. Inisiatif ngomong ke orang baru tuh gimana gitu loh caranya gitu. Jadi kayak kalau kalian ketemu aku terus kayak aku diem-diem aja atau gimana gitu. Iya gitu. Jadi kayak aku tuh bukan tipe yang memulai percakapan banget. Kalaupun aku berusaha memulai tuh bakal awkward gitu. Iya bener-bener. Oke. Kenangan terindah yang Sarah inget selama kerja bareng Sally C. Oke. Apa ya? Banyak banget. Kita sering banget pergi berdua kan. Ngonten. Shooting, makan. Dan gue itu baru pertama kali jadi... Apa namanya sih? Videographer. Kayak nge-video-in orang gitu. Gue kayak baru pertama kali dan... Gue kan kecil ya. Itu kamera... Dulu pake kamera apa sih tuh yang gede banget ya? Berat kan tuh? Lumix. Lumix. Wah gila. Itu berat banget coy. Wah gila sih. Kalo kenangan terindahnya tuh banyak banget dari... Kayak konten apa-apa. Jalan-jalan gitu bareng. Makan bareng. Apa lagi? Pas kita lagi sehat-sehatnya. Kita nge-gym bareng. Oh iya. Oh iya banget. Kita tiap hari loh guys nge-gym bareng. Karena kan yang memotivisasi aku. Konten aku kan makan ya. Jadi kayak emang harus tetep... Olahraga gitu tiap hari. Banyak banget kenangan-kenangan kayak... Kemana aja deh. Jajan dimana. Makan dimana gitu. Jadi kayak lebih banyak explore... Makan bareng. Makan bareng. Liburan gitu ya. Kerasa liburan. Padahal kita lagi kerja gitu. Kalo aku yang paling berkesan banget. Yang lately... Waktu kita... Padahal ini lagi gak kerja sih. Tapi ya setengah kerja juga lah. Karena kamu juga fotoin aku. Yang waktu kita ke Lusa Peninda. Bareng. Oh iya. Itu seru banget. Lagi. Kita abis dapet job. Terus abis itu kayak... Yaudah. Yaudah kita mau istirahat gitu. Istirahat. Kita liburan. Bener. Gila. Tapi tuh liburan... Seru banget sih. Seru banget. Iya. Tapi tetep sih. Sesekali. Ya update story. Terus foto gitu ya. Biasa aja. Basic. Tapi gak bener-bener kerja nge-vlog banget tiap hari. Karena kita konteksnya emang lagi liburan ya. Cuma ya namanya kan kita mau punya stok foto disitu. Itu sih yang... Tapi tuh seru banget lagi. Seru banget ya. Terus kita udah pernah ke Palembang bareng juga. Itu tahun berapa ya? Itu. Liburan. 2003. Dua tahun lalu. 2002. 2002. Ya habis itu aku hamil. Ya pas banget. Habis itu melendung. Langsung. Sebulannya. Iya. Sebulan. Itu hamil. Nah. Gila. Sifat Shelly yang paling Sarah gak suka. Dan sebaliknya. Apa ya? Aku duluan deh. Apa ya? Sarah pelupa. Oh iya. Terus aku juga pelupa. Jadi ya. Ya Sarah. Lu gak ngingetin. Pelupa. Iya gue juga lupa gitu. Jadi kayak kita sama-sama gitu. Shelly apa ya? Ya cuek itu sih. Manolati gue. Jadi kayak. Kayak. Kalau orang yang baperan pasti kayak akan. Iya. Sedih gitu gak sih? Kok gue gak sih? Karena. Dia emang secuek itu. Dan. Bukan tipe yang. Gini. Ada orang yang. Hmm. Obsesinya sama orang lain gitu. Hmm. Iya iya iya. Kalau dia tuh bukan tipe yang kayak gitu. Gitu loh. Jadi kayak. Hmm. Kalau sama orang. Baik. Tapi bukan yang. Obses gitu loh. Iya kan? Iya bener. Lu gak rasa gitu kan? Iya. Kayak aku. Deket banget nih sama Sarah. Hmm. Harusnya aku pernah dong main ke rumah Sarah. Itu aku tuh sampai sekarang belum pernah gitu loh. Kayak kenalan sama orang tuanya kek atau gimana gitu. Oh iya. Nah tapi kalau misalnya. Sahabat-sahabat lain yang. Mungkin gak bisa menerima sifatku itu. Kita gak bakal anggeng gitu loh. Hahaha. Bener. Kalau kata Gion. Jiwa sosialnya nol. Hahaha. Iya bener sih. Untung Gion juga ngerti. Ini lanjutnya. Sebutin kebiasaan aneh kalian masing-masing. Kamu. Kamu ke aku ngeliat kebiasaan anehku apa dan sebaliknya. Gini. Mungkin karena gue sering main sama dia kali ya. Jadi. Kadang. Ada hal-hal yang. Kayak misalnya gini. Cuma kita doang yang ngerti gitu. Iya. Kayak misalnya gini. Kita lagi nyebutin nama brand. Hmm. Eh. Ini. Misalnya ayam goreng ini tuh rasanya enak ya gitu. Kayak. Iya yang mereknya ini kan gitu. Ah. Iya. Bukan sih. Tapi kayaknya bukan itu deh. Jadi kayak dia tuh suka asal-asal jeplak gitu. Kayak. Apa namanya? Merek. Nugget Fiesta. Tapi dia nyebutnya tuh bukan Fiesta gitu. Iya. Dia kayak asal-asal jeplak. Iya bener. Karena aku suka banget menghafal nama. Termasuk nama orang. Iya. Iya sih. Itu kebiasaan. Tapi dia ngerti. Iya. Itu kebiasaan. Tapi dia emang. Tapi aneh juga sih. Hahaha. Kayak. Dia makan pizza. Itu dia gak suka tengah-tengahnya. Hmm. Dia cuma suka. Penggirannya. Dan itu kan keras ya. Hmm. Dan gue gak suka lagi pinggirannya. Hahaha. Itu aneh banget. Selera makan ya. Iya selera makan. Terus. Ah. Dia gak pernah makan permen. Hmm. Kecuali permen sugus. Sugus. Kata gue aneh banget. Gue dulu banget. Anjir. Kayak. Kenapa dia makan yang sugus ya. Iya lagi guys. Aku. Kita kan. Kalo misalnya gue nih suka. Habis makan. Bagiin permen gitu ya. Ya apa. Fisherman atau apa. Permen-permen apa. Dia tuh gak makan. Kayak. Iya gak ah. Gue cuma suka permen sugus. Ha? Aneh banget. Nah kalo Sarah. Kebiasaan anehnya juga. Kalo aku langsung. Ada pertanyaannya tuh. Langsung gue inget. Makanan. Sarah suka. Mie dingin. Iya. Itu suka gue ya. Mie dingin. Yang kita pernah mengalami. Kayak. Bekel. Mie dingin. Nah tapi yang paling aneh banget. Itu Sarah gak suka sate ayam. Pake. Bumbu kacang. Eh gue gak suka. Padahal semua sate ayam. Pake bumbu kacang. Banyak. Guys. Aku gini. Kalo misalnya aku lagi. Sate date sama dia. Pesannya tuh. Sate kambing. Terus dia gak suka. Sate manis. Ya Sate manis aku gak suka. Karena. Masih. Cuma aneh banget. Kenapa? Karena itu. Itu menurut. Aku aneh sih. Nih. Karena manis. Eh kita tuangin ini dulu ya guys. Ini ada yang chicken wings. Sumpah kita makan. Lahat banget. Karena lapar banget guys. Dan karena pake samnya. Iya bener. Ini gak mau ngendors nih. Siap ya. Siap ya. Wow. Mantap banget nih. Tadi ini bahas apa ya kita? Apa kan? Tadi bahas ini ya. Kebiasaan aneh. Oh iya. Kenapa? Karena Sate manis kenapa gak suka? Oh Sate manis itu tuh kayak. Gimana ya. Aku tuh suka teh. Tapi Sate tawar. Kalo udah kena Sate manis tuh. Kayak gue tuh gak bisa minum itu. Dengan. Glek, 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 glek gitu loh. Kayak gue tuh suka banget minum air putih tuh gue suka. Segala sesuatu yang tawar. Tuh gue suka. Tapi kalo udah kemanis. Tapi bisa gak teh pucuk? Enggak. Enggak bisa? Enggak. Tapi gue tadi malem minum es teh. Itu manis. Cuman ya lumayan. Tapi memang lama. Gue makannya tuh lama. Minumnya tuh akan lama gitu. Gak bisa tuh yang kayak. Jadi kalo misalnya Kresto. Dia gak pernah kesen es teh manis. Enggak. Gak pernah lemon tea pun gak pernah leci. Kalo teh anget manis mau. Enggak. Enggak juga. Teh anget manis? Enggak. Enggak suka. Gak seger-seger gitu ya? Wah, sangat sehat. Tapi mau ini. Enggak juga sih. Tapi mau ini. Apa namanya? Coca-Cola float. Nah, selanjutnya ini seru banget sih. Ini kayak to the point. Kenapa resign? Eh, tolong disain aku. Kenapa resign ya? Jadi gini ya. Ini adalah keputusan yang lumayan berat ya. Berat banget sih. Berat banget sih. Berat banget. Kita berdua sempet mewe berhari-hari gitu ya. Sambal liatin foto. Gitu. Jadi gini ya. Aku kan kerja sama Shelly udah 5 tahun. Terus kita udah jalan bareng dari yang bener-bener Shelly masih ngerintis banget. Sampai akhirnya segede gini gitu loh. Terus dari Shelly masih single. Sampai Shelly nikah. Terus Shelly punya anak juga. Hamil. Hamil punya anak gitu. Jadi ya. Sebenernya sih kalo dibilang belum puas bareng tuh belum gitu. Cuman memang aku ada plan. Sebenernya aku tuh udah dari beberapa tahun lalu tuh. Aku ada target plan di tahun ini atau tahun depan. Itu buat ngerjain sesuatu gitu. Usaha, project kayak gitu. Nah pengen fokus disitu dulu gitu. Karena kalo misalnya dulu kan aku fokusnya sama Shelly nih. Nah sekarang aku mau coba fokus di usaha yang aku tadi sebutin gitu. Soalnya kayak kita udah diskusiin juga kayaknya gak mungkin kalo Sarah sambil fokus kesitu. Tapi aku juga orangnya pengen menghati-perhatiin gitu ya. Jadi kayak ya udah deh gak apa-apa. Jadi aku tuh sebenernya takutnya konsentrasinya kebagi aja gitu. Atau jadi kayak malah clash di tengah-tengah kan. Karena kayak kurang komunikasi kayak gitu gitu. Kayak gitu. Itu sih sebenernya. Dan untuk menerima kedewasaan itu sih lumayan ya. Butuh kedewasaan untuk menerima itu masing-masing dari kita. Iya maksudnya kayak banyak lah udah hal-hal yang udah gue laluin gitu. Kita laluin berdua. Terus tiba-tiba yang itu tidak memutuskan pertemanan, persahabatan. Enggak ya mungkin secara profesional aja gitu. Kita masih berteman kok. Iya. Kita gak blok-blokan gak? Enggak lah. Enggak. Oh jadi Sarah resign. Oke aku blok-blok gitu. Ya udah sana aku blok. Berapa gaji kerja di Selice? Berapa ya? Satu atau dua digit deh. Rata-rata. Mau kalau gue rata-ratain sih ya dua digit. Mau gak kerja di Selice? Kalian bisa beli. Oh iya gila. Gue aja gak punya, dia punya loh. Amin. Amin. Nah. Apa doa Sarah buat Shelly kedepannya walaupun udah gak kerja bareng? Nih makan dulu. Doa aku banyak banget. Yang utama aja. Doa yang utama. Aku doain biar Shelly sehat terus. Kesehatan nomor satu ya. Sehat terus. Bisa terus berkarya. Gak boleh bosen. Amin. Gak boleh capek. Ya capek boleh sih. Cuman mungkin gak. Berhenti ya. Iya. Maksudnya gak. Gak capek terus. Ngeluh terus. Kayak gitu. Terus. Apa namanya. Bisa ngadepin segala rintangan. Obstacle-obstacle yang nanti. Kesini kesini kan pasti bakalan ada. Dan mungkin. Bisa jadi. Biasanya kan kalo misalnya orang mau naik. Itu kan. Biasanya rintangannya tuh makin banyak tuh. Hmm. Apa. Problematikanya masih makin banyak. Gimana cara kita bisa ngadepin. Itu semua kayak gitu. Oh. Kan. Bisa sukses. Kedepannya kita sukses bareng. Amin. Sukses bareng. Kali aja kita bisa collab-collab juga. Iya betul. Betul banget. Misalnya kolaborasi di suatu bidang usaha kita gitu ya. Bener-bener. Jadi kayak. Ya udah. Mungkin sekarang emang belum jodoh untuk. Profesional bareng kerja lagi. Cuma. Itu gak menutup. Gak menutup. Nanti kita bisa kerja bareng lagi. Ya. Mantap. Sundi. Gitu. Terus. Terakhir nih. Pertanyaan terakhir. Hmm. Bakal tetep mau sahabatan gak walau gak kerja bareng? Ya bakal lah. Emang? Soalnya gue nih. Aku ceritain dulu aku tuh. Saking cueknya. Dan orang juga udah males gitu ya. Ngeladain aku mungkin ya. Kayak di tempat kerja. Kayak saking. Gila nih. Ini cewek cuek banget atau gimana. Nah jadinya aku tuh yang. Kalau udah gak kerja bareng. Dari dulu. Ya udah. Jadi kayak ya udah aja. Sedangkan Sarah. Dia bener-bener menjaga pertemanannya banget. Walaupun temen-temen biasa aja gitu. Kalau aku sih sebenernya. Sahabatnya langgang. Selalu langgang ya sama temen-temen gitu yang dulu. Cuma. Kalau misalnya gitu. Kayak misalnya ketemu nih kenal. Walaupun kerja bareng gitu. Bertahun-tahun. Tapi aku ngerasa kurang deket. Nah itu aku gak sepintar itu. Keep contact gitu loh. Ya ya ngerti. Jadi emang. Butuh intensitas gitu. Atau apa gitu ya. Nah aku sih udah berniat. Meniatkan diri. Pokoknya kali ini aku harus. Bener-bener masih. Masih deket gitu loh. Walaupun gak kerja bareng. Ini kayak pengen ketemu intens. Eh jalan yuk. Eh main yuk. Kita sahabatan dulu baru kita kerja bareng. Ya kan. Nah itu hal yang berbeda menurutku. Kalau aku kan ketemu temen-temen kerja. Ya kerja habis itu kenal terus kayak temenan aja gitu. Kalau ini kan kita beneran sahabatan dulu baru kerja bareng. Bener-bener. Jadi kalau misalnya udah gak kerja bareng ya harusnya tutup sahabatan ya Beb ya. Iya. Amin. Mudah persahabatan kita langsung. Amin. Iya. Jadi. Siapa dari calaban yang. Sahabatan terus kayak. Yang punya cerita sama ya. Sahabatan terus kerja bareng. Atau bahkan sesimpel kayak tiap hari ketemu gitu kan. Kita hampir tiap hari ya saya ketemu kan. Kayak gitu. Hampir tiap hari karena. Jaman dulu apalagi. Masih nge-gym setiap hari. Pagi nge-gym. Belum nikah. Siang udah ngonten gitu. Aku inget banget. Waktu aku udah nikah pun. Sarah pernah nginep di aku seminggu. Oh iya sih. Waktu gian sakit ya. Karena nge-gyan sakit ya. Nge-gyan covid. Nge-gyan covid kan dia karantina. Kalau check over selama terus tau. Nah terus yang nemenin aku Sarah bener-bener. Iya bener-bener. Terus sebenernya. Sekarang manajer yang bakal handle aku tuh. Aldi. Udah bergabung sama kita lalu banget. Tidak juga. Eh 2-3 tahun lah. Tiga tahun. Nah tapi aku tuh masih awkward gitu loh. Karena aku tuh kayak gak bisa. Secepat itu deket sama orang yang. Oh iya. Nah kalau sama Sarah tuh kayak udah. Kayak jelek-jeleknya udah tau. Semuanya udah tau. Jadi kayak gak ada awkwardnya gitu. Jadi kayak ya udahlah. Mungkin karena umurnya juga kali ya. Iya 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 iya. Audi kan masih muda. Tolong ya Audi. Jangan. Ini nih. Hmm. Cola float. Cola float. Ini tuh guna kalian juga. Udah habis guys. Ih habis semuanya. Oh ya. Maksudnya kayak. Kayak ini ya. Kayak pelan. Kayak pelan. Lu pernah minum. Oh my god. Itu kan aneh banget. Lalu gue aromanya. Iya gak sih? Enggak ya. Ini enak ya. Enak sih. Pas banget baterainya udah mau habis. Banyak banget kita ngobrol hari ini. Oke guys. Thank you banget ya Sarah. Udah menemani Selicam selama ini. Men-support dan membuat Selicam menjadi seperti sekarang. Salah sama. Aku juga terima kasih. Selamat kita langgang. Terus kalian suka sama vlog ini. Menikmati. Ngobrol dari awal sampai akhir. Dan kita ntar nge-vlog bareng lagi ya. Kan itu gak mesti kerja bareng kan kalau misalnya. Tinggal kayak calling Sarah gitu. Eh nge-vlog gitu. Iya. Aku kayaknya akan ready. Iya. Eh ikut shooting gitu. Aku kan agak sedikit murahan ya. Iya murahan banget sih dia. Kalau diajak aja. Apalagi dikasih Popeye saya langsung mau dia dateng. Padahal ongkosnya dari dia ke rumah aku juga udah lebih gitu ya. Oke deh guys. Thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dan bye see you on the next video. Bye. Bye. Bye.